Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya di video kali ini saya akan memberikan solusi untuk teman-teman yang terdampak permasalahan notifikasi beralih ke whatsapp ori. Untuk pertama-tama teman-teman harus menginstall aplikasi whatsapp ori, disini saya sudah menginstall aplikasi whatsapp ori dan aplikasi gp whatsapp versi clone. Kenapa versi clone? Dikarenakan agar dapat diinstal di satu hp, jadi dalam satu hp ada dua aplikasi whatsapp. Langkah selanjutnya teman-teman harus sudah mendaptar di aplikasi whatsapp ori terlebih dahulu. Disini saya sudah mendaptar di aplikasi whatsapp ori atau sudah login di aplikasi whatsapp ori. Untuk step selanjutnya, teman-teman buka aplikasi gp whatsapp. Lalu teman-teman klik setuju dan lanjutkan. Disini teman-teman jangan memasukkan nomor teman-teman, teman-teman klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu teman-teman klik tautkan sebagai perangkat pendamping. Disini teman-teman klik saja, akan muncul kode barcode. Nah disini saya ibaratkan saya hanya mempunyai satu hp. Lalu teman-teman, screenshot saja kode barcode ini dan kirim kode barcode yang teman-teman sudah screenshot ke hp teman atau saudara agar dapat di scan di aplikasi whatsapp ori. Disini saya sudah mengirim kode barcode ke hp saya yang satunya. Jika teman-teman sudah mengirim kode barcode yang sudah di screenshot tadi ke hp teman atau saudara, teman-teman masuk ke aplikasi whatsapp ori. Disini saya akan masuk ke aplikasi whatsapp ori. Lalu langkah selanjutnya teman-teman klik titik 3 di pojok kanan atas. Disini ada opsi perangkat tertaut. Disini teman-teman klik saja. Disini tautkan perangkat. Lalu oke. Disini scan kode barcode yang teman-teman kirim ke hp teman atau saudara yang akan teman-teman tautkan. Disini teman-teman scan saja. Jika tautan perangkat berhasil, disini ada keterangan perangkat yang tertaut. Disini android 9 kebetulan hp saya android 9. Dan langkah selanjutnya teman-teman buka aplikasi gb whatsapp. Dan untuk di aplikasi gb whatsapp sedang memuat isi pesan yang ada di aplikasi whatsapp ori akan dipindahkan ke aplikasi gb whatsapp. Kita tunggu saja. Dan disini saya sudah berhasil login di aplikasi gb whatsapp. Jadi kita menggunakan satu nomor di dua aplikasi whatsapp dengan tautan perangkat. Dan jika teman-teman hanya ingin menggunakan aplikasi gb whatsapp caranya agar tidak ada notifikasi yang masuk ke dua aplikasi yaitu aplikasi whatsapp ori dan gb whatsapp. Teman-teman cukup menonaktifkan notifikasi aplikasi whatsapp ori. Disini teman-teman klik saja aplikasi whatsapp ori lalu klik info aplikasi. Disini teman-teman pergi ke notifikasi dan nonaktifkan notifikasi. Dan otomatis notifikasi yang masuk hanya di aplikasi gb whatsapp dikarenakan notifikasi di aplikasi whatsapp ori sudah dinonaktifkan. Itulah solusi saat ini untuk teman-teman yang terdampak permasalahan notifikasi beralih ke whatsapp ori yaitu tautkan perangkat. Untuk secara singkatnya teman-teman install dua aplikasi whatsapp di satu hp yaitu aplikasi whatsapp ori dan aplikasi gb whatsapp atau aplikasi whatsapp yang lain. Tapi harus yang base clone agar dapat diinstal di satu hp atau dapat menginstal dua aplikasi whatsapp di satu hp. Step selanjutnya teman-teman harus sudah login di aplikasi whatsapp ori atau teman-teman sudah mendaptar di aplikasi whatsapp ori. Setelah teman-teman mendaftar di whatsapp ori, teman-teman buka aplikasi gb whatsapp sesuai video yang sudah saya jelaskan. Lalu teman-teman tautkan perangkat di aplikasi gb whatsapp, lalu teman-teman buka pengaturan whatsapp ori dan scan barcode yang ada di aplikasi gb whatsapp agar gb whatsapp tertaut dengan aplikasi whatsapp ori. Dan langkah selanjutnya teman-teman nonaktifkan notifikasi whatsapp ori agar tidak ada double notifikasi yang muncul di pop up hp teman-teman. Atau teman-teman sembunyikan aplikasi whatsapp ori agar dimenubar hp teman-teman hanya ada aplikasi gb whatsapp. Itulah solusi yang paling aman saat ini tentang permasalahan notifikasi beralih ke whatsapp ori. Jika teman-teman masih belum paham, atas penjelasan saya di video kali ini tulis saja di kolom komentar atau DM ke instagram saya. Saya Sunan Tawijaya, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.